selamat datang kembali di areikage channel sekarang arei mau membahas tips membuat baceman yang enak tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya karena subscribe itu gratis dan kamu akan terus mendapatkan info menarik dan pastinya bermanfaat perpaduan antara manis asin dan gurihnya dijamin bikin nagih apalagi kalau sudah digoreng tekstur bacem jadi berubah seperti dibalut karamel nikmat sekali disantap bersama nasi hangat dan sambal seperti gambar di bawah ini ya guys ya ada tempe dan tahu bacem yang pertama adalah pilih bahan terbaik untuk membuat bacem kamu harus memilih bahan utama yang terbaik jika kamu akan membuat tempe bacem sebaiknya pilih tempe yang dibungkus satuan dalam daun pisang tapi jika kamu hanya menemukan tempe papan yang berukuran besar potonglah tempe dengan ukuran agak tebal agar tidak hancur saat dimasak nanti sedangkan untuk tahu kamu bisa memilih tahu yang bertekstur keras dan padat tapi jika kamu kesulitan menemukan tahu seperti itu kamu bisa mengukus tahu terlebih dahulu sebelum dibuat bacem agar tidak mudah hancur tapi ada tips lainnya dari are ya guys ya kalau are membuat tahu bacem tahunya tuh ditaruh dulu di kulkas ya guys ya sekitar 1 hari aja selanjutnya adalah gunakan berbagai bumbu dan rempah bumbu dan rempah selain menambah aroma ternyata juga bisa memperkaya rasa pada bacem kamu haluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, dan garam lalu rebus di dalam panci bersama daun salam setelah itu masukkan sisa bahan lainnya dan tunggu sampai bacem kamu matang selanjutnya adalah gunakan air kelapa dan gula merah jika kamu selama ini membuat bacem dengan menggunakan kecap agar manis dan warnanya pekat coba diganti dengan menggunakan gula merah dan air kelapa jangan takut warnanya akan pucat justru penggunaan gula merah dan air kelapa akan membuat baceman kamu berwarna coklat cantik poin plusnya rasa baceman kamu pun akan semakin enak, gurih, dan legit selanjutnya adalah tutup panci saat memasak bacem mungkin poin ini kelihatan sepele tapi sebenarnya penting untuk menciptakan bacem yang enak panci yang tertutup akan mencegah aroma dari bacem menyebar keluar sehingga bumbu akan lebih meresap selain itu menutup panci juga akan membuat bacem kamu lebih cepat matang lalu masak bacem dengan menggunakan api kecil kadang karena ingin baceman cepat matang kamu menggunakan api besar agar air cepat surut padahal sebenarnya hal tersebut akan membuat rasa dari bacem kamu kurang nikmat usahakan untuk memasak bacem dengan menggunakan api kecil agar bumbu bacem lebih meresap sampai ke dalam tahu atau tempe pastikan juga untuk sesekali membalik tahu atau tempe agar bumbu meresap secara merata dan yang terakhir adalah goreng bacem dan sajikan kebanyakan orang langsung menggoreng bacem sesaat setelah bacem matang tapi jika kamu ingin rasa bacem yang lebih nikmat, legit padat dan bumbunya lebih meresap kamu bisa merendam bacem dengan sisa air rebusannya di dalam kulkas selama semalam setelah itu goreng bacem keesokan harinya dan sajikan selagi masih hangat oke guys sekian saja info dari RIKG channel semoga info ini bermanfaat ya guys ya dan nantikan info selanjutnya dari RIKG channel dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya see you bye bye selamat menikmati